assalamualaikum halo teman-teman dan bunda-bunda semua selamat berjumpa lagi dengan saya di resep mamagia kali ini saya mau masak yang seger-seger nih bun saya punya ikan bandeng ini uberatnya kira-kira 400 gram satu ekor ikan bandeng tapi besar ya kemudian ini saya gunakan jeruk lemon saya gunakan separuh saja saya potong-potong dulu agar mudah nanti saat memerasnya ya kemudian saya beri garam ikannya oh iya ini ikannya saya potong menjadi empat ya bun kemudian saya beri perasan jeruk lemon bisa juga menggunakan jeruk nipis atau cuka ya bun ya untuk menghilangkan bau amisnya ini saya peraskan kemudian saya campur agar meresap ini kita diamkan dulu sejenak nanti setelah ingin digunakan baru kita cuci lagi dibilas dan ini saya mempergunakan bumbunya cabai merah cabai rawit bawang merah bawang putih kunyit jahe tomat lada untuk bumbu cemplungnya ini ada daun bawang salam serai dan lengkuas untuk lebih jelasnya nanti akan saya simpan di deskripsi box dan kemudian ini saya punya daun bawangnya dua batang saya pisahkan batangnya dan daunnya ini batangnya saya potong-potong seperti ini kemudian untuk daunnya juga agak lebih besar saya potongnya dan ini saya pisahkan ya tuh dengan batangnya kemudian saya punya bawang putih lima siung saya rajang seperti ini kemudian saya punya bawang merah ini ada 13 siung tapi berhubung kecil-kecil ya ini pun jika bunda menggunakan yang agak besar gunakan saja 5-6 siung kemudian saya rajang semua seperti ini bumbunya sangat mudah loh bun dan hasilnya sangat segar sekali kemudian saya menggunakan cabai merahnya 6 buah ini saya potong serong seperti ini kemudian cabai rawitnya ini yang diiris-iris seperti ini saya menggunakan 6 buah dan nanti untuk yang bumbu cemplungnya saya akan beri cabai rawit 7 buah sesuaikan saja dengan selera bunda-bunda ya untuk tingkat kepedasannya kemudian ini saya pergunakan tomatnya dua buah saya buang dulu ujung pangkalnya kemudian dipotong memanjang saja atau sesuaikan dengan selera bunda oh ya bun bagaimana nih kabarnya hari ini masak apa tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dan jangan lupa bersyukur dan ini ikannya setelah saya cuci bersih setelah dimarinasi tadi ya bun kemudian ini ladanya ini saya menggunakan lada butiran agar lebih terasa ya pedasnya menurut saya jadi saya pakai lada butiran 1 sendok teh kemudian saya haluskan dulu kunyit dan jahenya kunyitnya dua ruas jahenya satu ruas ini saya haluskan saya menggunakan cobek ya bun ya kemudian setelah itu siapkan wajan dan minyak setelah panas masukkan bumbu yang dihaluskan tadi kita tumis agar tidak bau langu nanti kunyitnya ya bun ya kemudian dimasukkan bawang merah dan bawang putihnya ini kita tumis dulu agar lebih harum nanti dan lebih sedap masakan kita jangan lupa masukkan bumbu aromatiknya serai lengkuas dan daun salam terus kita masak ya bun sampai matang ini mudah sekali bun cara memasaknya hanya tinggal cemprung-cemprung saja ya bun ya dan rasanya sangat segar sekali kemudian daun bawangnya ini batang daun bawangnya saya masukkan terlebih dahulu untuk menghasilkan aroma yang lebih sedap lagi saya masukkan saya tumis juga lalu kemudian saya beri air ini tidak saya takar airnya sesuaikan saja dengan selera bunda dan ini saya korah-korah coetnya ya bun ya atau lempernya supaya sedap kata orangtua zaman dulu mah kemudian cabainya saya masukkan dimasak sampai mendidih dulu airnya ya dan cabainya juga sudah layu nantinya kemudian saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan saya campur nah ini sudah mendidih airnya saya aduk dulu kemudian dimasukkan ikannya ini saya menggunakan ikan bandangnya satu ekor tapi besar ya bun saya potong menjadi empat seperti ini karena besar dan ukurannya ini kira-kira 400 gram kemudian saya balik agar lebih meresap kemudian bumbunya dimasukkan ini kaldu bubuk saya gunakan satu sendok teh kemudian garamnya setengah sendok teh nanti dicoba dulu ya kalau kurang asin tambahkan lagi garamnya kemudian air asam jawa dan cabainya dimasukkan ini cabai yang utuh serta tomatnya juga ini airnya sudah mendidih ya bun dan ikannya juga sebetulnya sudah matang kemudian ini saya icip dulu nah ternyata kan kurang gula ini saya colok gula dan untuk rasanya sesuaikan dengan selera bunda-bunda ya saya coba lagi setelah ditambah gula tadi dicolok gula nah ini sudah pas rasanya kemudian saya tambahkan daun bawangnya ini ap kompornya kemudian saya matikan ya bun ya sangat cepat sekali kan bun sangat mudah membuatnya nah ini dia ikan pindang bandeng bumbu serani kita sudah matang ini sangat menggoda sekali bun rasanya segar ada asemnya gurihnya dan pedesnya juga nampol ini cabainya banyak kemudian saya coba bismillahirrohmanirrohim seger sekali bunda bener deh bun Masya Allah mantap dan ikannya juga terasa manis karena masih segar ya bun terima kasih ya untuk bunda-bunda dan teman-teman yang sudah hadir jangan lupa di like di komen dan di subscribe ditunggu resep-resep saya selanjutnya saya pamit dulu ya Assalamualaikum